Saudara jenazah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Nunung Sigiantoro disambut tangis duka saat tiba di rumah duka selasa petang setelah disemayamkan jenazah langsung dimahkamkan di pemahkaman desa setempat. Dengan menggunakan mobil ambulans PMI jenazah Nunung Sigiantoro disemayamkan di rumah duka di desa Karanggonang, Karangganjar, Kabupaten Pekalongan. Tangis duka pecah terutama keluarga yang tidak menjahankan Nunung yang juga Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan meninggal dunia. Setelah disemayamkan beberapa saat di rumah duka jenazah langsung disolati dan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemahkaman desa setempat. Hindun selaku Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan mengaku sosok Nunung Sigiantoro adalah anggota dewan yang baik dan berdedikasi tinggi. Almarhum dikenal orang yang amanah dan bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat. Ketua DPRD Partai Gerindra ini juga dikenal sebagai sosok yang mudah berkaul. Kami tentu sangat-sangat silengan sekarang dan mendoakan mudah-mudahan selama ini pengabdian beliau dua prioritas beliau menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan sejak 2004, 2014, 2019 dan 2019 sampai sekarang. Sebelumnya wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan itu terlibat kecelakaan tunggal di jalur Tol Solongkawi tempatnya di Kabupaten Seragen. Mobilan dikendarai menabrak membatah jalan hingga membuat kendaraan terguling. Gunung meninggal dunia di lokasi kejadian sementara sang sopir mengalami luka-luka di bagian kaki. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan